Teman-teman Bate TV, kalian sudah sudah dengar sendiri bahwa Mas Faris ini tidak mencipta lagu, tapi lagunya datang ke Mas Faris Inspirasi datang sendiri ya Jadi bunyi-bunyi itu sudah terkumpul di kepala Mas Faris Satu persatu diterjemahkan dalam menarga seperti itu Terus, kalian seperti apa nge-bandnya ya? Nah, As Faris, apa namanya ibu kota, terus daerah seperti Kalonga Itu ada atmosfer musiknya agar bagus yang di daerah? Yang beda itu approach-nya, cara mendekati, cara berkomunikasi dengan orang sini Ada daerah yang sangat research, ada orang yang Yang histeris sekali gitu ya, ada orang yang juga biasa normal-normal aja Nah, tapi yang jelas yang pertama kita nggak boleh salah Ini dulu, salah tempat dulu, jadi misalnya Contoh ya misalnya, kayak di Manado misalnya Di Manado tuh nggak ada dangdut, boleh percaya boleh nggak Iya bener, bener, nggak ada dangdut di Manado Jadi kalau kita misalnya bikin konser dangdut di Manado, udah pasti gagal Pasti Sehingga, apa namanya, jadi kita mesti melihat Dan cara ngomongnya gimana, misalnya orang-orang di situ Terbiasa orang yang ngomong kayak Surabaya misalnya yang langsung Kita juga ngomongin, mesti langsung Jadi jangan-jangan ragu sekiri, approach-nya yang beda Tapi kalau musiknya saya rasa nggak ya Tapi juga perlu diingat juga, walaupun dalam konteks apapun juga Misalnya mau bikin lagu bahasa Inggris Kayak di Anda beberapa lagunya lebih banyak bahasa Inggris Karena dia pada umumnya, dia bersekolah di sekolah yang umumnya pakai bahasa Inggris Sehingga lebih pasif Jadi dia nggak bahasa Inggris Tapi tetap lagu orang Indonesia Dia nggak akan jadi lagu banget Iya dong, orang Indonesia yang nulis kan Jadi tergantung dari pendekatannya Dan gimana pun juga kita percaya, kita 15 tahun lahir di Indonesia Makan tiap hari, makan di Indonesia, warteg kesana-sini Ya pasti mau ngomong bahasa Rusia, ya orang Indonesia juga pasti Baiklah, kayak Indonesia lagi Ngomong-ngomong soal Dulu kan Om Faris pernah bergabung ke band yang jendrenya rock ya Kenapa beralih ke jazz yang lebih groovy, yang danceable? Nggak pernah beralih Saya kalau ditanya, kan kalau saya ditanya pasti Saya akan bilang saya pemusik pop Saya pemusik pop Tapi saya percaya pada pop progresif Pop yang diprogresif dengan berbagai kata Itu menarik kenapa? Karena kita bisa berbicara dari bahasa yang sangat universal, yang sangat luas Ya kan? Contoh misalnya kayak musik jazz ini saya terus serang aja nih Sangat terhormat banget Terangkat banget martabat saya gara-gara ini nih Orang-orang ini adalah orang-orang jazz Memang datangnya bener-bener ranah Sehingga lagu-lagu saya yang biasa-biasa jadi agak miring-miring gitu Tapi mungkin karena saya akrab dengan menaruh improvisasi di interlude Saya besar di musik blues Saya besar di era-era tahun 60-an, 70-an lah gitu ya Itu yang membentuk saya, sehingga saya dekat dengan blues Sehingga saya suka sekali bikin improvisasi dari blues yang matang gitu Tapi artinya kita-kita semua ini main sama-semua orang Jadi saya suka sekali ini main sama Krakatau, Syaharani, ya kan? Syaharani, ada idang rasa di siliket kan? Yang belum mah ya, ayo ting-ting doang kayaknya dulu Boleh next-nya, next project-nya Asik 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 Saya pernah berapa tahun, nah udah lama, pernah berapa tahun Kaget juga, satu hari nyerima email dari manajemennya Jennifer Lopez Dia nanyain, tau gak kontaknya Iis Dahlia? Asik gak coba? Jennifer Lopez yang nanya, bos Bukan kita yang nanya dia, dia yang nanya Wih, kenapa gitu kan? Akhirnya berbulan-bulan kita bekerjasama, akhirnya lahir lah satu nomor Walaupun gak edar ya, tapi itu diproduce, judulnya joget, itu asik banget tuh Jennifer Lopez dan Iis Dahlia Iya, iya, tapi gak pernah dirilis Aku bilang sama, gak usah berharap terlalu banyak Tapi artinya paling gak, membuat orang tertarik aja tuh udah susah Iya dong Jadi kita menjadi perhatian aja tuh udah luar biasa bagus Karena mereka kan banyak sekali problem nada diskriminasi rasi Dan Amerika tau sendiri Iya